Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi bersama kami Dalam berita Aceh bersama saya Elzira Felicia Berikut sejumlah berita aktual Dan menarik terpercaya Akan kami sajikan untuk Anda Bakal calon wakil gubernur Aceh Tengku Muhammad Yusuf Abdul Wahab Meninggal dunia di rumah sakit Brawijaya, Jakarta Karena sakit Intro Hirap api pon ke-21 Aceh Sumut Berakhir setelah mengelilingi sejumlah kabupaten Dan kota di Aceh Intro Rifter putra Aceh merebut Medali emas cabang angkat besi Pada pon ke-21 Aceh Sumut Yang berlangsung di Banda Aceh Terima kasih telah menonton! Bakal calon wakil gubernur Aceh Tengku Muhammad Yusuf Abdul Wahab Meninggal dunia pada Sabtu pagi Bakal cawagup yang diusung partai Nasdem Dan pas Aceh ini meninggal dunia Saat dalam perawatan di rumah sakit Brawijaya, Tebet, Jakarta Selatan Jenazah bakal calon wagup Yang akrab di Sapa Tusup Dipulangkan ke Provinsi Aceh Melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Sabtu malam Jenazah pemimpin sebuah pesantren tradisional Disambut haru ratusan warga Jenazah pemimpin Dayah Babu Salam Al-Aziziyah Jenib ini disambut kerabat Santri dan tokoh ulama Serta warga yang menunggu sejak Sabtu sore Suasana haru Muwarnai proses penjemputan Peti jenazah di area kargo Bandara Sim Istri almarhum tak kuasa menahan tangis Saat bertemu istri Bustami Hamzah Yang merupakan pasangan almarhum Pada Pilkada Aceh 2024 Puluhan kendaraan mengiringi mobil Pembawa jenazah Tusup meninggalkan Bandara Sim Almarhum meninggal di rumah sakit Setelah sempat menjalani perawatan Akibat penyakit yang dideritanya Mendiang bakal calon wagup Bustami Hamzah Diusung 8 partai politik Lokal dan nasional Keduanya mendaftar ke KIP Aceh Pada 29 Agustus 2024 lalu Dan telah menjalani serangkaian tes Baik kesehatan maupun uji kemampuan Baca Al-Quran yang menjadi syarat Calon kepala daerah di Aceh Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Ribuan warga menyalatkan jenazah Bakal calon wakil gubernur Aceh Pada Sabtu malam Salat jenazah berlangsung di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Sebelum diberangkatkan ke Jenip Kabupaten Biren untuk dimakamkan Ribuan jemaah Masjid Raya Sudah menunggu jenazah bakal cawagup Yang lebih dikenal dengan sapaan Tusup Jenazah bakal cawagup Yang ulama Aceh ini juga disambut Haru para jemaah yang akan menyalatkannya Warga sengaja datang ke Masjid Untuk menyalatkan bakal cawagup Aceh Yang berpasangan dengan Bustami Hamzah Pada Pilkada 2024 ini Banyaknya jemaah menyebabkan Sebagian harus berdiri di luar Masjid Untuk menyalatkan jenazah Tusup Kepergian Tusup meninggalkan Kesedihan bagi warga Aceh dan Santri Serta pemerintah Aceh Alhamdulillah sudah disolatkan perusahaan Di Masjid Raya Baitur Rahman ini Dihadiri oleh ribuan jemaah Dan tentu banyak sekali petua-petua Ajaran-ajaran beliau yang patut menjadi Panutan pendoman Dalam kehidupan sehari-hari Ini menjadi Untayan pendapatawan yang terus kita bisa belajari Dan ingati Innalillahi wa inna illa hirani'un Bahwa Lun Saya adalah salah satu dari murid beliau Saya belajar sama beliau lebih kurang sepuluh tahun Di mudi masyarakat sama Alanga Beliau guru pagi Beliau yang memberikan Saya memahaman tentang ilmu Mantec Dan beliau yang memberikan hafalan Alfiah kepada kami Dan insyaallah beliau sangat disiplin Dalam mendidik kami Dan dalam seluruh Program dan kegiatan beliau Insyaallah saya ada bersama-sama beliau Usai disalatkan jenazah langsung dibawa pulang Ke kecamatan Jenip Kabupaten Biren Untuk dikebumikan Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh Kirap api pon 21-2024 Aceh Sumut Tiba kembali di Banda Aceh Pada Jumat siang Api pon tiba kembali Setelah dibawa para pelari Ke 23 Kabupaten Kota di Aceh Dan Sumatera Utara Sebelum diantar ke Balai Kota Kirap api ini diarak Keliling Kota Banda Aceh Dan disambut meriah Warga Ibu Kota Provinsi Aceh Api pon yang diambil dari gunung Berapi Jaboy Kota Sabang Pada 27 Agustus 2024 Langsung dibawa keliling 23 Kabupaten Kota di Aceh Api tersebut ditempatkan di pendopo Atau kediaman resmi Gubernur Aceh Selanjutnya akan dibawa kembali Pada pembukaan pon 21 Aceh Sumut Di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Pada 9 September 2024 Prosesi kirap api pon 21 dinilai sukses Namun partisipasi warga Sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pon pertama Di Serambi Makah Api ini Malam ini akan disemayamkan di pendopo Wali Kota Banda Aceh Dan esok pagi Baru diantarkan Dibawa ke pendopo Gubernur Dan nanti tanggal 9 Bersama dengan pembukaan Akan dibawa ke Stadion Harapan Bangsa Longraya Untuk bahan untuk menyalakan Kalron yang ada di stadion Warga menyambut hangat dan meriah Kirap api pon Mereka datang dari berbagai daerah Di Banda Aceh dan Aceh Besar Untuk menyaksikan kirap api pon Perdana di bumi Iskandar Muda Hari ini tuh rasa seru banget Jadi kayaknya Ini mungkin kena pertama kali ya Buat kami-kami disini Jadi kami penasaran Dan Alhamdulillah seneng banget Diundang kesini Jadi seru lah Banyak kejadian-kejadian yang Kayaknya di luar ekspektasi kami Dan sangat-sangat seru Yang paling menarik dimananya? Yang paling menarik tadi Yang pas dihitung mundur Bawa-bawa api pon Pas tadi ada drum band-drum band juga Seru lah disitu Pembukaan PON 21 Aceh Sumut Direncanakan berlangsung di stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Pada Senin 9 September 2024 Sejumlah persiapan terus dikebut Agar pembukaan perhelatan olahraga Di tanah air yang akan dibuka Presiden Joko Widodo berjalan lancar Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh Kirap api pon ke-21 Aceh Sumut Disambut meriah warga Aceh Besar Ribuan warga dan pelajar berbaris Di jalan lintas Sumatera Untuk menyambut kirap api pon Yang melintasi daerah mereka Hujan yang mengguyur Tidak menyurutkan semangat pelajar Menyambut kirap api pon perdana diseram di Makkah Tim kirap api pon ke-21 Aceh Sumut Dilepas kembali untuk melanjutkan Perjalanan menuju kota Banda Aceh Kelepasan ditandai penyerahan api pon Dari penjabat bupati Aceh Besar Kepada Syahrial Atlet asal Aceh Besar yang meraih emas Pada PON 2008 Untuk cabang olahraga lompat tinggi Rasa bangga diungkapkan Syahrial Karena dipilih sebagai pembawa api pon Ajang ini diharapkan mampu memotivasi Atlet Aceh untuk berprestasi di pekan Olahraga Nasional ke-21 Kabupaten Aceh merupakan pintu masuk ke Banda Aceh Ibu kota Provinsi Aceh Tempat pembukaan PON Aceh Sumut Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung Berikut kami sajikan kembali Pilihan berita utama pada pagi hari ini Bakal calon wakil gubernur Aceh Tengku Muhammad Yusuf Abdul Wahab Meninggal dunia di rumah sakit Brawijaya, Jakarta Karena sakit Hirap api pon ke-21 Aceh Sumut Berakhir setelah mengelilingi Sejumlah kabupaten dan kota di Aceh Lifter putra Aceh merebut medali emas cabang angkat besi Pada PON ke-21 Aceh Sumut Yang berlangsung di Banda Aceh Lifter Aceh Muhammad Zulilmi meraih medali emas Pada pekan olahraga nasional 21 Aceh Sumut dari cabang olahraga angkat besi kategori 96 kg putra Keberhasilan atlet tuan rumah mengulangi prestasi sebelumnya yang berlangsung di kompleks stadion harapan bangsa Banda Aceh Muhammad Zulilmi mencetak total angkatan 325 kg dengan rincian Kategori snatch 145 kg dan clean energy 180 kg Medali perak hak lifter Muhammad Ramadan dari Jawa Barat dengan total angkatan 321 kg Posisi ketiga diperoleh lifter Andian Togulo dari Riau memperoleh skor pada kategori snatch seberat 131 kg Lean energy 175 kg Andian Togulo mampu mengangkat dengan berat total 306 kg Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberi kita kekuatan Alhamdulillah Bisa mendapatkan emas untuk Aceh Ini tujuan saya untuk mempertahankan emas yang di Papua kemarin Jadi Alhamdulillah bisa Alhamdulillah dapat lagi Jadi tadi ada Deg-degan juga yang mengangkatkan kedua Jadi tinggal saya agak Dua hari belakang agak sedikit ini ya Keram Jadi Alhamdulillah bisa Muhammad Zulilmi menjadi lifter penyumbang mendali emas kedua Untuk Aceh di cabang olahraga angkat besi Setelah sehari sebelumnya Bambang Wijaya berjaya pada kelas 81 kg Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh Atlet peraih emas Olimpiade Paris Frederick Leonardo Tampil pada pertandingan cabang olahraga panjat tebing PON ke-21 Aceh Sumut Pertandingan panjat tebing yang berlangsung di Stadion Longraya Banda Aceh mendapat sambutan hangat penonton Frederick Leonardo yang mewakili kontingen Kalimantan Barat Kalbar pada nomor speed relay Meski meraih medali emas tidak menjadi jaminan Duta olahraga Kalbar gampang meraih posisi terbaik di PON Aceh Sumut Panjat tebing kelas speed relay Selain mengadu kecepatan dan kekuatan juga mengandalkan kekompakan tim Kelas ini diidolakan penonton karena diperankan tiga atlet secara kompak Ramai dan hari ini tim Kalbar penuhnya juga cukup baik Persiapan sebelum di PON ini gimana Bang? Persiapannya ya di tahap lantai seperti biasa Dan memang kita juga sudah mempengasimulasi kompetisi Dan juga sudah menyediakan bahwa PON ini sudah biasa Sangat amah kemudian tempatnya sangat bagus juga Dan BNU ini juga salah satu BNU yang baik di Indonesia Pedrik senang bisa tampil pada cabang panjat tebing PON Aceh Sumut Dan berharap merebut medali emas Ia menilai arena wall climbing sangat bagus May Munzir melaporkan dari Banda Aceh Tim Putri Sepak Takraw Aceh menang atas tim Sumatera Utara pada pertandingan perdana pekan olahraga nasional PON ke-21 Aceh Sumut Tuan Rumah merajai nomor dobel putri pada pertandingan yang berlangsung di ID Sports Center ISJ Aceh Timur Serikandi Cabang Takraw Serambi Makah berhasil mengamankan dua poin Usai meraih kemenangan atas tim tamu Tim dobel putri Aceh menang dengan skor 15-9 pada set pertama Set kedua, Tuan Rumah Aceh kembali unggul dengan skor telak 15-5 Kita merupakan pertandingan pertama antara Aceh lawan semua Alhamdulillah kita menang 2-0 Yang lumayan diperjuangkan Insyaallah, di depan kita berkata untuk menang Di nomor, di nomor kembali unggul di nomor pertama ke Aceh di Kampang Takrawi Meski menang, tim Takrawi Aceh tidak boleh cepat berpuas diri Karena masih ada laga melawan NTT Tuan Rumah masih berharap menang menjamu tim Nusa Tenggara Timur Atlet sepak Takrawi Aceh yang tutun nomor dobel putri adalah Mega Citra Kesumadewi, Maharani Wirowati, dan Nini Karmila Pertandingan antara tim Takrawi Putri Aceh dengan Sumatera Utara berlangsung sengit Namun mental pemain tamu terpengaruh pendukung tim Aceh yang membuat suasana gemuruh Kemenangan tim Tuan Rumah semakin menambah semangat mereka merebut medali pada pon perdana di daerah mereka Maimun Zir melaporkan dari Aceh Timur Seorang warga yang bekerja sebagai nelayan terpilih mewakili kontingen Aceh pada pon ke-21 tahun ini Putra Perlak, Kabupaten Aceh Timur menjadi salah satu atlet andalan cabang olahraga sepak Takrawi Aceh Pauzan Azima yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan di Laut Perlak Tak menyangka dipilih mewakili tim Takraw Tuan Rumah pada pon kali ini Meski sebagai nelayan, Pauzan masih aktif berlatih Takraw sambil latihan fisik menjelang penyemanggaraan pon pertama di Serambi Makah Atlet Takraw kelahiran Perelat, Aceh Timur pada tanggal 17 Oktober 2002 ini bangga bisa membela tanah kelahirannya Apalagi pertandingan sepak Takraw pon dilangsungkan di ID Sports Center ISC Aceh Timur Putra pasangan Hamin Ibrahim dan Nurlayla Hamzah mahir mencari ikan Setiap habis subuh, Pauzan sudah melaut menggunakan bot katrol dan kembali setelah siang hari Setelah istirahat, Pauzan langsung berlatih rutin sepak Takraw Cuman ikut teknik dasar aja sebelum di Bandaceh Itu belum juga bisa saltu juga, belum matang Waktu ikut latihan di Bandaceh ada sekitar 4 tahun, akhirnya sudah matang Sebelum saya memulai latihan pada sore Itu saya jam 5 subuh bangun untuk pergi ke laut Mencari ikan, mencari ikan, rezeki lagi Jadi perginya pada jam 5 subuh Pulangnya sekitaran jam 2 siang Terus istirahat, istirahat senang Terus jam 4 bisa ikut latihan bareng sama Alhamdulillah Pauzan sempat mendapat pelatihan khusus Takraw selama 4 tahun di Bandaceh Pauzan sudah meraih 3 medali emas di pekan olahraga daerah Porda Aceh mewakili tim Takraw Bandaceh di Kabupaten Pidi waktu itu Pauzan sangat menonjol dan kerap menyumbang poin untuk timnya May Munzir melaporkan dari Aceh Timur Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!